Intro Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhad di Batik TV di Expo Lebih Dekat Lebih Santai Nah di episode kali ini kita akan membahas satu isu yang amat sangat dekat sekali dengan masyarakat Pekalongan Terutama ini sudah masuk musim pancaroba, hujan sudah mulai deras dan pasti kekhawatiran masyarakat Kota Pekalongan ini adalah banjir Dan banjir ini memang sudah menjadi permasalahan alam yang dirasakan oleh masyarakat Pekalongan sejak 2017 Dan tentunya oleh karena itu di episode kali ini kita akan membahas, kita akan mengupas tuntas bagaimana kebijakan dan juga penanganan dari pemerintah Kota Pekalongan Bersama masyarakat Pekalongan tentunya untuk menangani banjir Kita sudah ada bersama 3 darah sumber yang luar biasa Pertama ada Kepala Dinas DPUPR, selamat malam Pak Bambang Selamat malam Mbak Farah, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Dan ada dari Bapeda Kota Pekalongan ada Bapak Imran, selamat malam Pak Selamat malam Mbak Farah Baik dan yang ada di sebelah kanan saya ada Pak Mustafa dari BBWS Pemali Juana, selamat malam Pak Selamat malam Mbak Farah dan Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Nah kita masuk ke pertanyaan pertama ini Kalau tadi sudah saya spill sedikit dari tahun 2017 Banjir itu mulai menjadi permasalahannya, bukan primadona tapi permasalahan Nah sebetulnya kapan sih tepatnya permasalahan banjir ini menjadi concern semuanya yang ada di Kota Pekalongan Baik itu pemerintah maupun masyarakatnya Dan pertanyaan pertama ini bisa dijawab oleh Pak Imran selaku perwakilan dari Bapeda Kota Pekalongan Terima kasih kesempatannya Jadi kalau sejak kapan pertanyaannya banjir di Pekalongan Kalau banjir sebenarnya sudah sejak dari dulu kalah gitu ya Kebetulan saya lahir dan besar di Pekalongan memang dari dulu banjir Cuman memang kalau dulu hanya banjir hujan Nah yang belakangan banyak terjadi bahkan sampai berhari-hari itu Banjir rob yang disebabkan karena masuknya air laut ke daratan Nah ini terutama banyak terjadi di wilayah utara atau daerah-daerah yang memang Sistem drainasanya terhubung langsung dengan laut Berarti kalau dilihat sejarahnya memang Pekalongan ini punya sejarah banjir begitu ya Tidak hanya di tahun 2017 tapi memang sudah dari zaman dahulu Tapi permasalahannya dari dulu itu permasalahnya dari hujan Tapi kalau sekarang merambah ke rob begitu ya Pak ya Nah tepatnya Pekalongan itu mendapatkan rob itu dari tahun berapa Pak Kalau bisa kita track lagi Mungkin mulai intens itu sekitar 10 tahun terakhir gitu ya 10 tahun terakhir semakin kita rasakan karena memang bukan lagi sehari 2 hari gitu ya Jadi kalau dulu banjir misalnya besar tetapi itu paling 1 hari atau 1 malam 2 malam selesai Nah kalau yang rob ini hampir lama gitu ya Jadi hampir berminggu-minggu dan bahkan memang ada siklusnya Jadi hampir tiap hari ketika sudah mulai pasang tinggi itu hampir tiap hari selalu terjadi banjir rob gitu ya Nah ini yang kemudian sangat dirasakan oleh masyarakat terutama tadi kalau kita lihat masyarakat di sekitar pantai gitu ya Tidak hanya pantai sih sekarang sebenarnya sudah merambah sampai ke arah selatan itu bahkan banyak cerita orang kemudian mau ke musola gitu ya Harus pakai sepatu boot kemudian mau aktivitas apapun harus pakai sepatu boot karena sudah tidak bisa diharapkan dalam waktu Oh ya datang kemudian besok paling sudah surut enggak jadi ya sudah Ini semakin hari juga semakin luas areanya sehingga kemudian orang semakin menyadari bahwa ini sudah menjadi masalah yang serius Bukan lagi kejadian tahunan atau kejadian apa siklus 10 tahunan enggak tapi ini sudah hampir tiap hari Oke baik permasalahan semakin hari dan semakin tahun semakin kompleks begitu ya Jumlah air yang sekiranya masuk ke kota pekalongan ini rasa-rasanya selalu bertambah begitu Nah pastinya ini akan berdampak Pak di sektor geografis ekonomi dan sosial masyarakatnya Nah ini bagaimana Bapak Da melihat itu semua sejauh ini seperti apa dampak yang ditimbulkan baik dari geografis sosial masyarakat dan juga ekonomi Iya jadi secara kewilayahan tadi yang seperti sempat saya sampaikan areanya semakin lama semakin meluas gitu ya Jadi kalau dulu terbatas di daerah sungai di daerah pantai katakanlah tapi sekarang sudah mulai masuk gitu ya Nah kondisi ini tentu berdampak sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Kalau yang bisa kita lihat misalnya di beberapa tempat karena ini banjir rop ini airnya adalah air asin gitu ya Kemudian dia mengintrusi ke dalam tanah kemudian kalau kita saksikan di beberapa daerah misalnya di bandengan katakanlah gitu ya Atau di banyak tempat kita lihat ada daerah-daerah yang tumbuhan sudah tidak lagi tumbuh gitu ya Jadi memang karena airnya sudah kena intrusi air laut Kemudian secara ekonomi juga jelas masyarakat kemudian dalam beraktifitas sehari-hari menjadi terganggu Karena yang biasanya kerja naik sepeda jalan atau naik-naik motor katakanlah ini kemudian harus mencari alat bantu yang lain gitu ya Sehingga bisa-bisa melewati banjir itu Jadi memang dampaknya ini ya boleh dikatakan menyeluruh gitu ya secara ekonomi tentu berdampak Kemudian secara ekologi itu tadi lingkungan yang tadinya subur kemudian kita banyak saksikan tidak lagi bisa tumbuh tanaman-tanaman gitu ya Oke jadi memang berdampak sekali untuk kehidupan masyarakat secara luas baik itu secara geografi sosial masyarakat dan juga ekonomi pak ya Oke nah setelah itu saya mau berpindah ke Pak Bambang selaku kepala dinas DPUPR Melihat fenomena ini pasti ini juga menjadi salah satu tanggung jawab di DPUPR Nah kalau melihat ini sejauh mana akibat dari banjir op ini dan berdampak pada infrastruktur yang harus ditangani oleh DPUPR pak? Ya sifat air itu akan selalu mencari tempat yang lebih rendah Jadi memang kalau kita menjelaskan permasalahan air itu tidak bisa sepotong-sepotong ya harus komprehensif terpadu dan terintegrasi Jadi kalau misalnya kita menangani genangan di satu tempat hanya titik itu yang ditangani nanti hanya akan memindahkan masalah itu lah Jadi air itu akan mencari tempat yang lain yang kira-kira dia bisa mengalir ke sana Nah dimana ada genangan air itu punya daya rusak yang tinggi Jadi selain tadi kerugian itu ekonomi masyarakat baik kegiatan ekonomi kemudian kerusakan di alat transportasi masyarakat Itu kerusakannya daerah rusaknya juga berimbas pada infrastruktur Jadi memang kalau kita lihat air-air ini kebisakan kami untuk jalan terutama yang infrastruktur itu untuk daerah yang rawan genangan Dan rawan banjir ram baik itu dari air hujan maupun rop Itu kami sudah mulai memilih konstruksi yang ramah dengan air Pilihannya adalah beton ya Dijit sehingga kita tidak tahu apakah jalan yang kita sekarang ini kerjakan Nanti akan dikerjar air lagi atau tidak Tetapi minimal ketika konstruksi itu dirubah dari perkerasan yang fleksibel yaitu aspal menjadi perkerasan kaku Yaitu beton itu paling tidak daya tahan terhadap daya rusak airnya itu bisa lebih lama Kemudian selain itu kami juga sudah secara bertahap melakukan penataan-penataan dry nasel Dimana untuk wilayah-wilayah utara ini kami sudah membangun banyak stasiun pompa Dan kami juga menelanjuti dengan penataan sistem dry naselnya yang menuju ke sistem pompa yang kita buat Jadi harapannya semua air yang berada di satu kawasan itu akan mengarah ke stasiun pompa yang sudah terbang Harapannya ini bisa mengurangi durasi genangan Kalau kita menghilangkan banjir kok biatannya itu masih agak berada Tapi yang bisa kami lakukan, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi waktu genangan Mengurangi durasi genangan air Oke berarti yang menjadi prinsip saat ini adalah bagaimana untuk mengurangi durasi genangan air Dan bisa mempertahankan posisi aman dari banjir itu supaya tidak merusak infrastruktur kota Pekalongan Dan kalau Bapak Bambang melihat ini sejauh mana sih Pak dampak yang ditimbulkan seluas apa Di wilayah mana saja yang menjadi concern DPUPR karena itu terdampak oleh banjir Ya Dari infrastruktur yang sudah terbangun Sudah terbangun dan masih proses dibangun Itu memang sudah kelihatan sebenarnya kelihatan dampak positifnya Jadi misalnya daerah panjang wetan Panjang wetan Daerah panjang wetan panjang baru Terus jalan WR Supratman Jalan kesemua bangsa yang Biasanya begitu Itu Gena hujan Ada hujan Terus ada genangan Kalau urop juga ada genangan Dan genangannya tidak sebentar Bisa sebulan Bisa sebulan setengah Nah setelah sistem drainasenya itu dibenahi Kita membuat beberapa titik stasiun pompa Itu menjadi lebih baik kondisinya Tetapi apakah sudah selesai? Belum Karena wilayah timur Wilayah timur ya Wilayah sistem loci bangger Itu yang sekarang masih Masih dibangun oleh Balai Besar Wilayah Sungai Masih ongoing ini Ini dampaknya sebenarnya sudah kelihatan Di daerah kerampian sekarang juga sudah Sudah membaik kondisinya Cuman memang Karena ini semuanya itu belum terbangun 100% Di beberapa tempat Misalnya di daerah Selumret Itu kan Ini masih dibangun stasiun pompa ya Di Selumret Karena belum selesai Jadi seolah-olah ada terkesan bahwa Sistem belum berjalan Ini aja Sekitar 3 hari belakang ini Nah hujan ya Kalau sore dan malam itu Itu memang wilayah Selumret sekarang Masih terkenang Tetapi Nanti kalau sistem itu sudah berjalan Itu mudah-mudahan Kita tidak mendahului ya Tapi Secara teoretis Harusnya sudah tidak berjalan Nah Memang Ini masih menyisakan masalah mbak Di sisi barat Yang belum terbangun Jadi Kalau hitung-hitungannya Dari 100% Permasalahan di Kota Pekalungan Kalau Yang sekarang ini sudah terbangun semua Sudah selesai Sistem Sudah jalan Menurut Dari teman-teman balai Itu 80% Permasalahan banjir Di Kota Pekalungan Itu bisa Terselesaikan 20% Tinggal yang wilayah barat Oke Berarti Kita menunggu semua Program-program Pembangunan infrastruktur Penanganan banjir Terselesaikan Maka 80% Insya Allah Akan terselesaikan Begitu Pak ya Oke Pertanyaan berikutnya Ini kepada Bapak Mustafa Dari balai besar Wilayah sungai BBWS Pemali Juwana Dan ini kan berarti Wilayah kerjanya Dari sungai Pemali Yang ada di Berbes Sampai dengan Sungai Juwana Yang ada di Pati Melihat Sepanjang daerah itu Apakah fenomena ini Hanya terjadi di Kota Pekalungan Atau sebetulnya Ini memang Terjadi di Sepanjang daerah Wilayah tugas BBWS Pemali Juwana Baik Jadi ingin saya Sampaikan bahwa Sebenarnya di Keresidenan Pekalungan Mulai Perebes Pemalang Pekalungan Kabupaten Pekalungan Dan Batang Itu sebenarnya Dibawa Kewenangan Profesi Dalam hal ini Adalah WS Pemilih Comal Namun Dalam penenganan Banjir Dan Rob Jadi Itu tanda-tandanya Kapan dimulainya Kalau ini Sudah disampaikan tadi Pak Kepala Bapada Bahwa Itu 10 tahun terakhir Jadi penenganan Banjir Dan Rob Itu Memang Sudah dimulai 2010 Sampai saat ini Kalau banjirnya Itu memang Sejak dulu Itu banjirnya Sejak kita lahir Sudah memang Sudah mulai Itu Itu run offnya Tetapi Terkait dengan Pengenanganan Robnya Itu kan Pengaruh Dari Lensubsiden Kenapa? Karena waktu itu Banjir Anu Rob Masuk itu Langsung dari Pantai Masuk ke Daratan Ada juga Langsung masuk ke Sungai Baru dia meluap Karena tingginya Muka air Di sungai Sehingga Menyebabkan Terjadinya Terjadinya Rob Terus Kami sudah Menengani Sejak 2017 2019 Sampai dengan Tahun ini Jadi Waktu 2017 2019 Kita sudah Menengani Dampak Atau Outcome Itu 2355 Hektare Itu di daerah Di daerah Kabupaten Pakalongan Dan Kota Pakalongan Oke Oke Bapak Kita tahan Sebentar Kita akan Lanjutkan Di segmen Berikutnya Jangan kemana-mana Tetap Di expose Lebih dekat Lebih santai Terjadinya Baik Kembali lagi Bersama saya Farah Di expose Lebih dekat Lebih santai Belanjutkan Dari Pembahasan Tadi Bapak Silahkan Bisa Dilanjutkan Tugas Dari BBWS Selama Ini Tadi Konsen Di Kota Dan Kabupaten Pakalongan Jadi Kami lanjut Bahwa Tugas Atau Keunangan BBWS Memalijuana Sebenarnya Bukan Di Kota Ini Tetapi Itu Karena Permintaan Dan Usulan Dari Pak Wali Kota Dari Pak Ibu Dari Bupati Dari Gubernur Sehingga Kementerian BPR Turun Langsung Menengani Pengenangan Rob Karena Di Kota Pakalongan Termasuk Kota Yang Terdampak Rob Yang Paling Parah Selain Kota Semarang Demak Pemalang Brebes Tapi Yang Paling Parah Sebenarnya Adalah Di Kota Semarang Dan Demak Dan Pekalongan Tetapi Yang Ditangani Secara Beberapa Tahun Terakhir Itu Adalah Di Kota Pengalongan Dan Kota Semarang Di Kota Pekalongan Ini 2010 Data 2010 Itu 14,50 51 Panjangnya Pantai Yang Kritis Kita Sudah Tengani 10,55 Kilometer Jadi Tinggal Empat Sebenarnya Tetapi Karena Kami Sudah Tengani Di Apa Namanya Di Pabean Itu Jadi Sudah Berkurang Dan Itu Nanti Yang Kami Tengani Sementara Jalan Ini Kurang Lebih 618 Hektar Itu Bisa Apa Namanya Menengani Rob Dan Banjir Itu Di Kota Pekalongan Khususnya Di Sisi Utara Di Sisi Utara Di Kecematan Pekalongan Utara Itu Tadi Sudah Disampaikan Pak Kadis Itu Sudah 80% Jadi Sisanya Itu Sisa 20% Kurang Lebih 143 Hektare Yang Berada Di Barat Perbatasan Kota Pekalongan Dengan Kabupaten Pekalongan Yang Akan Kita Tengani Di Sungai Bremi Dan Sungai Maduri Dan Itu Insya Mudah-mudahan Mendapatkan Anggaran Secepatnya Karena Kita Sudah Menjadi Program Prioritas Kita Dari Balai Besar Nilai Sungai Pemilih Johana Oke Berarti Ternyata Fenomena Ini Tidak Hanya Terjadi Di Kota Pekalongan Saja Tapi Memang Kota Pekalongan Ini Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Khususus Karena Parahnya Tingkat Water Intrusion Dari Laut Dan Selanjutnya Ini Kalau Tadi Bapak Menyinggung Ada Land Subsidence Saya Mau Bertanya Kepada Pak Imron Ini Bagaimana Sipak Fenomena Land Subsidence Di Kota Pekalongan Ini Dan Apakah Sudah Tersedia Rencana Induk Ataupun Master Plan Untuk Perencanakan Penanganan Yang Terintegrasi Untuk Menangani Land Subsidence Karena Kalau Kita Baca Beritanya Ada Isu Kita Terlalu Banyak Menggunakan Air Tanah Berarti Ada Kaitannya Dengan Masyarakat Lalu Bagaimana Penanganan Yang Terintegrasi Antara Pemerintah Dan Masyarakat Terima Kasih Mungkin Sebelum Kesana Saya Mau Ajak Termasuk Pemirsa Kaitannya Dengan Land Subsidence Land Subsidence Kalau Sederhananya Penurunan Muka Tanah Kadang Yang Menjadi Pertanyaan Kita Apa Terjadi Penurunan Tanah Karena Tidak Merasa Dan Kalaupun Turun Kok Nyatanya Semuanya Jadi Tidak Kemudian Ada Satu Gedung Yang Dia Turun Sendiri Sehingga Bisa Diperbandingkan Dengan Lingkungan Yang Lain Kami Banyak Diskusi Dengan Teman Teman Sebetulnya Apa Yang Bisa Kita Ilustrasi Apa Yang Bisa Menggambarkan Bahwa Kejadian Lain Subsidence Itu Ada Jadi Begini Kalau Yang Kita Rasakan Adalah Air Dari Laut Masuk Kedaratan Dan Itu Semakin Hari Semakin Tinggi Semakin Lama Semakin Luas Genangannya Nah Kalau Air Semakin Kedarat Itu Berarti Ada Dua Kemungkinannya Satu Adalah Memang Terjadi Kenaikan Muka Air Laut Atau SLR Sea Level Rise Yang Ini Katanya Disebabkan Oleh Mencairnya Gunung Es Di Kutub Sana Kemungkinan Yang Kedua Berarti Memang Tanahnya Yang Turun Nah Sekarang Untuk Membuktikan Bahwa Ini Disebabkan Oleh Air Laut Yang Semakin Meningkat Atau Tanahnya Yang Semakin Turun Logika Sederhananya Begini Kalau Memang Masuknya Air Laut Kedaratan Itu Diakibatkan Oleh Air Laut Yang Semakin Tinggi Tentunya Ini Terjadi Merata Di Sepanjang Katakanlah Garis Pantura Mulai Dari Katakanlah Surabaya Sana Sampai Jakarta Harusnya Sama Tapi Ini Tidak Rata Artinya Rob Terjadi Di mana-mana Sepanjang Pantai Tetapi Kenapa Di Pekalongan Tergolong Yang Paling Tinggi Sehingga Ini Membuktikan Dugaan Yang Pertama Bahwa Masuknya Air Laut Kedaratan Itu Diakibatkan Kenaikan Air Laut Itu Gugur Sehingga Kemungkinan Yang kedua Adalah Turunnya Tanah Kita Dan Itu Yang Barangkali Diskusi Kami Dengan Teman Teman Ini Mungkin Untuk Mengilustrasikan Bahwa Memang Lens Subsidensi Ada Kemudian Lens Subsidensi Itu Diduga Disebabkan Oleh Beberapa Faktor Yang Pertama Diantaranya Adalah Karena Memang Beban Bangunan Di Atasnya Yang Kedua Memang Terjadi Pemampatan Secara Alami Yang Ketiga Adalah Penggunaan Air Bawah Tanah Yang Berlebihan Kemudian Ada Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Sebab Teklonik Maupun Vulkanik Tetapi Di Antara Faktor Faktor Itu Dugaan Paling Kuat Adalah Memang Yang Saat Ini Kita Yakini Menjadi Penyebab Utama Memang Penggunaan Air Tanah Yang Berlebihan Makanya Jadi Kalau Kaitannya Dengan Perencanaan Di Kota Pekalongan Seperti Apa Memang Ini Menjadi PR Besar Kita Untuk Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah Yang Yang Berlebihan Ini Kemarin Di Di Bulan Oktober Itu Baru Muncul Pak Gadis Pak Mustafa SK Gubernur Tentang Zona Zona Air Tanah Jadi Selama Ini Kita Sudah Sudah Banyak Mendengar Bahwa Memang Pemanfaatan Air Bawah Tanah Itu Sangat Dibatasi Tidak Ada Ijin Baru Yang Keluar Kemudian Kalaupun Itu Perpanjangan Kemudian Selalu Ada Pengurangan Debit Yang Diizinkan Per Oktober 2023 Kemarin Kita Mendapatkan SK Gubernur Yang Memang Pekalongan Itu Kalau Di Dalam SK Itu Zona Merah Artinya Memang Sudah Dilarang Jadi Bukan Lagi Kebijakan Kalau Dulu Mungkin Masih Kebijakan Pada Saat Pengajuan Ijin Kemudian Dilakukan Rapat Dengan Beberapa OPD Beberapa Pihak Yang Terkait Kemudian Tidak Dijinkan Tapi Kalau Hari Ini Sudah Jelas Memang Pekalongan Masuk Zona Merah Yang Tidak Diizinkan Sama Sekali Untuk Penggunaan Air Tanah Ini PR Berat Bagi Kita Terutama Di Pemkot Pekalongan Bagaimana Upaya Untuk Menyediakan Air Minum Menyediakan Air Bersih Bagi Masyarakat Tapi Seminim Mungkin Memanfaatkan Air Bawah Tanah Kita Sebesar-besarnya Mau mendorong Pemanfaatan Berarti Memang Pertama Diperlukan Kesadaran Masyarakat Terlebih Dahulu Bahwasannya Kota Pekalongan Ini Sudah Masuk Zona Merah Dan Tidak Diizinkan Lagi Untuk Bisa Mengambil Air Tanah Begitu Pak Ya Dan Mungkin Mindset Ataupun Informasi Yang Harus Diketahui Masyarakat Kota Pekalongan Karena Kalau Sudah Tahu Nanti Akan Berpikir Ulang Untuk Mengambil Air Tanah Karena Memang Itu Dampaknya Sangat Besar Sekali Dan Tentunya Ini Kita Menunggu Dan Berusaha Bersama Berkontribusi Bersama Berintegrasi Bersama Untuk Mencari Substitusi Dari Penggunaan Air Minum Selain Dari Air Tanah Atau Air Bersih Selain Dari Air Tanah Terutama Air 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 Dalam Yang Di Atas 40 Meter Kalau Di Masyarakat Untuk Penggunaan Di Rumah Tangga Biasa Masih Memungkinkan Terutama Penggunaan Air Bawa Tanah Air Dalam Biasanya Menggunakan Air Dalam Apakah Dari Industri Bagaimana Biasanya Banyak Termasuk Industri Termasuk Di Masyarakat Termasuk Di Pabrik 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 Banyak Karena Memang Terutama Yang Penggunaan Airnya Harus Banyak Jadi Katakanlah Cadangan Airnya Ini Kalau Kurang Dari 40 Meter Ya Ada Tapi Terbatas Tapi Kemudian Ini Mengambil Yang Sampai Di Bawah 40 Meter Yang Cadangan Airnya Relatif Lebih Banyak Sehingga Terutama Untuk Industri Kemudian Untuk Perhotelan Untuk Pabrik Pabrik Yang Paling Banyak Oke Baik Dan Kemudian Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Kalau Tadi Sudah Disinggung Mengenai Penanganan Di Sisi Barat Begitu Ya Yang Sisa 20% Itu Pak Di Sungai Bermi Dan Sungai Beduri Nah Ini Kalau Dari DPUPR Ini Seperti Apa Perkembangannya Upaya Kami Di Tengah Keterbatasan Fiskal Di ABBD Kota Pekalongan Memang Secara Bertahap Kita Melakukan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Memang Selama Sistem Bermi Meduri Itu Belum Tertangani Potensi Rob Itu Masih Masih Mengancam Ya Karena Itu Sungainya Masih Terbuka Jadi Kalau Kita Bandingkan Kalau Sistem Logi Sistem Logi Itu Kan Ini Nanti Dipendung Sehingga Air Yang Tadi Sampaikan Pak Imron Ada Kenaikan Muka Air Terus Kalau Barang Dengan Angin Nanti Kan Menjadi Rambatan Gelombang Kalau Tidak Ada Bariernya Itu Nanti Backwater Aliran Baliknya Akan Semakin Jauh Ke Selatan Nah Ini Yang Terjadi Di Sisi Barat Di Sistem Bermudur Itu Belum Ada Sehingga Memang Potensi Itu Selalu Banjir Masih Ada Nah Yang Sudah Kami Lakukan Adalah Membangun Beberapa Stasiun Pompai Di Wilayah Barat Ini Untuk Mengalirkan Air Dari Wilayah Permukaan Kali Bermi Maupun Meduri Yang Jadi Masalah Memang Kapasitas Kali Bermi Dan Bermi Kalau Tidak Diperbaiki Air Itu Akan Ditambah Volumenya Kalau Dia Tidak Mampu Dia Akan Meluap Lagi Sehingga Memang Kita Harus Bersinergi Karena Setelah Kita Membuat Stasiun Pompai Kapasitas Sungainya Harus Juga Diperbaiki Baik Itu Nanti Akan Dilakukan Normalisasi Maupun Membuat Tanggul Atau Parapat Untuk Menambah Penampang Basah Sungainya Sehingga Tambungannya Bisa Lebih Bisa Tapi Kami Sudah Membangun Beberapa Stasiun Pompah Dan Itu Efektif Cuman Memang Jadi Masalah Kalau Kapasitas Sungai Yang menjadi Tumpuan Buangan Sudah Tidak Mampu Ya Sudah Sistema Sudah Rumpuh Berarti Baik Berarti Di Sungai Bremi Dan Meduri Ini Dibutuhkan Pembangunan Yang Signifikan Tentunya Pak Untuk Tadi Menambah Penampang Basah Untuk Setidaknya Bisa Menampung Air Buangan Yang Dari Timur Untuk Bisa Ditampung Terlebih Dahulu Di Sungai Bremi Meduri Nah Kalau Itu Tadi Pandangan DPUPR Sesaat Lagi Usai Judah Kita Akan Mendengar Pandangan Dari BBWS Pemali Juana Usai Judah Berikut Tetap Diexpos Lebih Dekat Lebih Santai Padang Jings Jings Pemali Baik pemirsa kembali lagi bersama saya Farah Farah di ekspos lebih dekat lebih santai Semakin kesini semakin asik pembahasannya tentunya Dan kalau tadi kita sudah mendengar jawaban dari Pak Imron dan juga Pak Bambang Saatnya kita ingin mendengarkan jawaban dari Pak Mustafa dari BBUS Pomali Joana Berkaitan dengan penanganan yang ada di sungai Bremi Meduri Jadi saya sebelum ke Bremi Meduri terkait dengan penanganan banjir dan drop Saya ke utara dulu Di utara itu kan ada sungai Bangar, ada sungai Logi Jadi sistem pengendalian banjir dan drop itu adalah semi tertutup Jadi ada sungai terbuka, ada sungai tertutup Pak Kadis PPR tadi sudah menyampaikan dan menginggung bahwa di Logi itu sistemnya tertutup Tapi di Bangar kita buka Dan celah atau sumber air masuk di daratan kita tutup Contohnya di Pantai Selamaran sampai Pantai Sari, Pabian, Silempeng kita tutup Terus Pantai Degayu kita tutup Karena kalau tidak ditutup Pasti tadi saya sampaikan bahwa Air itu, drop itu masuk langsung dari Pantai Kedaratan Atau dari Sungai Kedaratan Nah, jadi ini kita sudah tutup Dengan pertimbangan desain K25 kita Ditambah pengaruh dan subsiden di Pekalongan ini secara rata-rata itu 10 cm per tahun Jadi kalau misalnya 30 tahun itu pasti 3 meter harus kita naikkan Jadi rencana kita di penanganan Pantai Degayu, penanganan Pantai di Selamaran Dan Silempeng sama Pabian Kita sudah desain sampai 30 meter Anu 30 tahun pengaruh dan subsiden itu Supaya nanti kita 10 tahun kita harus naikkan lagi Jadi topak lagi Jadi kita tidak itu Terkait dengan itu Alhamdulillah ini baru kita belum selesai secara keseluruhan Tetapi pengaruhnya sudah dirasakan masyarakat Pekalongan Bahwa pengaruh prop itu sudah kecil Tinggal banjirnya nanti kita dengan sistem pompa Jadi yang tertutup itu nanti pada saat helipasi tertentu Biasanya dengan SOP-nya Nanti secara otomatis pompa itu jalan Nah, untuk membuang air kelebihan yang ada Di masing-masing sungai bangar dan berawal Ada 3 long story juga kita bangun Saya mengarah kepada bagian barat Bermeduri Bermeduri ini kan tertutup nanti kita buah Kenapa tertutup? Karena ada sungai seragi yang sudah terbuka Dan itu berbatasan dengan Kabupaten Pakalongan dengan Pakalongan Ini tadi sampaikan Pak Kadis bahwa Kalau ini sudah tertutup Saya pikir kira-kira bukan 100% Kita tengani banjir eropnya Tetapi kira-kira sudah mendekati di situ Karena sistem tertutupnya tinggal nanti operasionalnya Terkait dengan Bermeduri Kita memang nanti membangun bendung juga di situ Mendung di pertemuan Di bawah sedikit pertemuan Antara sungai Bermi dengan sungai Maduri Dan itu karena tadi Pak Kadis Keterbatasan anggaran Itu sudah diusulkan di Kementerian PUPR Untuk ditangani Mudah-mudahan karena 2024 Belum mendapatkan anggaran Karena harus menyelesaikan pekerjaan Yang sudah berjalan di 2023 Dan diselesaikan di 2024 Sehingga kemungkinan besar Nanti mungkin 2025 atau 2026 Itu nanti pembangunannya Supaya kota Pekalongan ini Sudah bebas dari rob Nah itu harapan kita semua Oke 2025 Pak ya Semoga itu bisa terlaksana Tanpa ada halangan apapun Sehingga nanti Yang tadinya 80% Ini menjadi 100% Begitu Pak ya 20% bisa tertangani Dan selanjutnya Kalau kita tadi banyak membahas Mengenai rob Kita kembali lagi Ke musim Yang sedang kita alami Saat ini Yaitu musim pancaroba Ke musim penghujan Begitu ya Dan ini Kalau melihat Semua infrastruktur Dan semua pekerjaan Yang telah dilakukan oleh DPUPR Berkaitan dengan Pengendalian air Yang ada di kota Pekalongan Kalau musim hujan Seperti ini Apakah Sudah ada Efeknya Pak Untuk bisa menangani banjir Kami memang sudah Menyiapkan Beberapa skenario Yang pertama Terkait dengan Operasional Stasiun-stasiun Pumpa Yang kami punya Jadi yang Kalau di Kondisi normal Kemarin Seperti Waktu Musim kemarau Dengan curah hujan Yang intensitasnya Sangat rendah Itu Kami masih Melengkapkan Dua sipnya Untuk stasiun Pumpa Tetapi Untuk yang mulai Penghujan ini Kami sudah Menyiapkan skenario Untuk Mengoperasionalkan Pumpa itu Menjadi tiga sip Sehingga Kapanpun Hujan itu terjadi Petugas kami Sudah sedang Di lapangan Nah Kemudian yang kedua Untuk Mempersiapkan Kejadian yang tidak Terduga Misalnya Ada tanggung Jepol Kami sudah Menyiapkan Stok-stok Sandbag Di kantor kami Sehingga Ketika Terjadi Dan mudah-mudahan Tidak terjadi Tapi kalau Tepaksa itu terjadi Itu kami Bisa Merespon itu Dengan cepat Dengan segera Mengirimkan Sandbag-sandbag Yang sudah Kami siapkan Tetapi Kalau misalnya Itu masih Kurang Kami masih Juga Bisa juga Berkoordinasi Dengan Pusudataru Provinsi Itu biasanya Dari Pusudataru Sudah ada Stok Barang Persediaan Di Kantor Untuk Itu bisa Didistribusikan Kepada Titik-titik lokasi Yang Nanti terjadi Kampulian Sepul Kemudian Selain itu Kami juga Secara bertahap Melaksanakan Pembersihan Saluran Walaupun Belum bisa Menjangkau Semuanya Jadi Di tengah-tengah Tadi kita Ini Wawancara Ini Ada Melalui Kanala Dul Aladin Juga Ada Tadi saya Baca Itu Ada Keluar Masyarakat Ada Beberapa Saluran Yang Memang Belum Sempat Tersentuh Oleh Tugas Kami Disama Itu Kami Juga Mengalahkan Kerja Bakti Bareng Sama Masyarakat Jadi Harapannya Masyarakat Bersama Pemerintah Itu Bisa Berkolaborasi Dalam Memelihara Saluran Terase Dan Membersihkan Lewan Masing-masing Sehingga Kalau Masing-masing Kita Perduk Itu Lebih Bisa Efektif Dan Meringatkan Kerja-kerja Kita Bersama Oke Baik Tentunya Ini Mengharapkan Sekali Partisipasi Dari Masyarakat Untuk Bersama-sama Mempersiapkan Musim Pancaroba Ini Mungkin Bisa Dengan Kerja Bakti Membersihkan Selokan Membersihkan Sistem Drainase Supaya Itu Betul-betul Bisa Difungsikan Untuk Mengalirkan Air Dan Supaya Tidak Ada Genangan Di Jalan Ataupun Jangan Sampai Genangan Itu Masuk Ke Rumah Kalian Masing-masing Dan Ini Selanjutnya Saya Mau Bertanya Ke Bapak Kota Pekalongan Kalau Tadi Pak Bebang Sudah Menyinggung Peran Masyarakat Ini Kalau Dari Bapak Bapak Sendiri Bagaimana Untuk Melibatkan Masyarakat Supaya UR Bersama-sama Akan Permasalahan Ini Ya Terima kasih Jadi Memang Karena Kondisi Alam Terutama Isu Lens Subsidence Ini Pekalongan Ini Jadi Menarik Untuk Banyak Pihak Untuk Membantu Kota Pekalongan Jadi Satu Sisi Kita Bersyukur Tapi Sisi Lain Kok Sampai Sebegitunya Tetapi Itulah Adanya Jadi Kalau Tadi Kita Banyak Berdiskusi Lebih Ke Infrastruktur Ke Heart Structure Sebetulnya Kita Ini Beruntung Karena Ada Beberapa NGO Baik Lokal Nasional Maupun Internasional Yang Kemudian Membantu Di Kota Pekalongan Jadi Kalau Boleh Kami Sebut Misalnya Ada Mercy Kemudian Ada Kemitraan Kemudian Ada Dari Budil Belanda Dan Macem-macem Itu Lebih Kepenguatan Di Masyarakatnya Artinya Kalau Barangkali Dengan Bahasa Yang Lain Pencegahan Itu Lebih Kemitigasinya Jadi Menghalau Kondisi Airnya Kemudian Tapi Ini Kita Juga Melakukan Kegiatan Adaptasi Jadi Kayak Misalnya Di Prinsipnya Begini Kita Menerima Kondisi Ini Sebagai Satu Satu Hal Yang Memang Sudah Tidak Bisa Kita Hindari Meskipun Bukan Berarti Kita Pasra Karena Memang Di Sisi Infrastruktur Juga Kita Melakukan Investasi Melakukan Perbaikan Tapi Dengan Kondisi Yang Ada Ini Kemudian Apa Ini Lebih Menguatkan Masyarakat Jadi Ada Misalnya Beberapa Yang Digagas Oleh Teman-teman Mercy Misalnya Membuat Sekolah Lapang Bandeng Jadi Bagaimana Melakukan Budidaya Di Tengah Situasi Yang Airnya Kadang-kadang Naik Kadang-kadang Kemudian Melampaui Batas Tanggul Yang Kolam Misalnya Jadi Teman-teman Mercy Terutama Dari OPD DKP Mencoba Membuat Kolam Apung Jadi Kalau dulu Tambak Kemudian Dikelilingi Waring Tapi Sekarang Waringnya Berarti Kolamnya Bisa ikut Naik Turun Sesuai Dengan 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 Kondisi Air Laut Kemudian Di Teman-teman Kemitraan Juga Misalnya Ada Kegiatan Apa Namanya Urban Farming Jadi Bagaimana Bisa Kata-kata Bertani Dengan Kondisi Yang Tanah Yang Sebenarnya Tanah Yang Selama Ini Ditanam Sudah Tidak Lagi Bisa Sehingga Kemudian Menggunakan Media Tanam Yang Lain Di Atas Dan Sebagainya Jadi Selain Infrastruktur Memang Kita Yang Soft Structure Kita Kerjakan Oke Berarti Memang Ini Harus Ada Lini Di Masyarakatnya Ini Untuk Memahamkan Bahwasannya Kita Jangan Hanya Berpikir Untuk Menyetop Ataupun Menghentikan Apa Yang Sudah Terjadi Tapi Bagaimana Caranya Kita Bisa Beradaptasi Dengan Apa Yang Sudah Terjadi Begitu Oke Luar Biasa Nah Ini Untuk Yang Terakhir Saya Boleh Minta Closing Statement Dan Harapan Harapannya Juga Mungkin Dari Pak Bambang Terlebih Dahulu Pak Ya Pemerintah Pemerintah Kota Pekolongan Tidak Bisa Bekerja Sendiri Dengan Menyelesaikan Semua Permasalahan Ini Kalau Yang Masalah Infrastruktur Mungkin Itu Menjadi Urusan Pemerintah Tetapi Urusan Kepedulian Terhadap Kebersihan Saluran Keperintrainasi Itu Menjadi Kita Bersama Sehingga Kami Mohon Kepada Masyarakat Untuk Bijak Dalam Membuang Sampah Jangan Dipaksa Air Itu Berbagi Ruang Dengan Sampah Di Tempatnya Biarlah Saluran Itu Menjadi Tempatnya Air Menjadi Ruangnya Air Sampah Itu Punya Tempat Sampah Sehingga Harapannya Dengan Masing-masing Kita Itu Peduli Sadar Untuk Memperlakukan Sampah Itu Pada Tempatnya Harapan Setiga Semua Mempunyai Kesaraan Itu Kedepan Drenase Itu Tidak Lagi Menjadi Ruang Untuk Sampah Tetapi Betul-betul Menjadi Ruang Air Sehingga Ketika Debit Itu Bertambah Biarlah Air Itu Saluran Itu Untuk Menampung Air Jangan Dipaksa Untuk Berbagi Dengan Sampah Sehingga Nanti Ujung-ujungnya Kalau tidak Muat Ya sudah Nanti Meluap Ke Lingkungan Dapur Mugiman Baik Sangat Bisa Dipahami Dan Dipengerti Sekali Bahwasanya Kita Jangan Mencampur Adukan Sesuatu Hal Yang Tidak Semestinya Bersatu Padu Gitu Pak Ya Gitu Kalau Bukan Jodoh Jangan Dipaksain Air Sama-sama Tidak Berjodoh Jadi Kita Harus Pisahkan Dari Tempatnya Kalau Dari Pak Mustafa Silahkan Pak Ada Harapan Dan Pesan Kepada Masyarakat Kota Pekalongan Tentunya Jadi Harapan Kami Dari Balai Besar Wilayah Sun Apa Yang Kita Sudah Laksanakan Kita Sudah Bangun Terkait Dengan Bangunan Pengendalian Bandir Dan Rob Marilah Kita Sama-sama Jaga Bersama Pelihara Bersama Kedua Ada Sinergitas Antara Kementerian PPR Provinsi Kota Pekalongan Jadi Intinya Marilah Kita Saling Komunikasi Dan Memelihara Bersama Bangunan Yang Terus Bangun Baik Lalu Dari Pak Imron Dari Bapada Kota Pekalongan Terima Kasih Jadi Ini Bertepatan Kita Sedang Menyusun RPJP 2025 Sampai 2045 Memang Banjir Dan Rob Kemudian Isu Infrastruktur Ini Masih Mendominasi Diskusi Kita Jadi Harapan Kami Kami Masih Sangat Berharap Dukungan Dan Kerjasama Dari Provinsi Dari Pusat Dalam hal ini Misalnya BBWS Juga Dari Teman-teman NGO Baik Lokal Nasional Maupun Internasional Untuk Dapat Terus Membantu Kota Pekalongan Bisa Mengatasi Kondisi Ini Masyarakat Sangat Kita Harapkan Agar Sementara Infrastruktur Tetap Kita Kerjakan Yang Non Structure Itu Kita Harapkan Ada Perkuatan Di Masyarakat Terima Kasih Oke Luar Biasa Jadi Memang kita Membutuhkan Yang namanya Sinergi Tidak Hanya Menjadi Tugas Pemerintah Tapi Masyarakat Secara Luas Dan Juga Para NGO Yang Sudah Bersedia Membantu Kota Pekalongan Sampai Sekarang Dengan Berbagai Program Yang Sangat Inovatif Sekali Dan Tentunya Kita Juga Harus Membangun Kesadaran Bersama Bahwasannya Banjir Ini Adalah Hal Yang Harus Kita Hadapi Bersama Dan Kita Harus Bisa Beradaptasi Jangan Memperburu Keadaan Dengan Kita Berlaku Seenaknya Membuang Sampah Sembarangan Kemudian Merusak Industra Struktur Yang Telah Dibangun Pemerintah Untuk Pengendalian Air Di Kota Pekalongan Kita Jaga Bersama Kota Pekalongan Supaya Kita Bisa Resilien Terhadap Banjir Saya Farah Terima kasih Sudah Menyaksikan Expose Dan Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Expose Lebih Dekat Lebih Santai